Hanbu Kongjilit 5. Tangisnya sudah berhenti malah dan berkata dengan sangat tenang, sambungnya, jika aku tidak dapat berbakti kepada ayah bunda, juga tidak setia terhadap perguruan, bagiku memang tiada pilihan lain lagi kecuali mati. Selama beberapa tahun ini boleh dikatakan suhu sangat baik padaku, tapi semakin beliau baik padaku, semakin sedih hatiku. Tidak cuma satu kali saja ingin ku beberkan persoalan ini kepada beliau secara terus terang, namun, ia menghela nafas panjang, lalu menyambung, namun aku juga tidak dapat melupakan wajah ayah sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir. Selama ini apakah engkau tidak pernah berbuat sesuatu yang menghianati perguruan? Tanya Giyokhi dengan tajam. Koh Ihang menjawab dengan menunduk, selama beberapa tahun ini aku memang sering berbuat hal-hal yang berhianat. Tidak cuma satu kali saja ku beritahukan kepada kakak atau orang suruhannya rahasia ilmu silat yang ku belajar dari suhu hektometer, masa cuma itu saja jengit Giyokhi. Juga pada pertandingan di Hoasan ini aku pun tahu komplotan kakak telah merancang perangkap di sini. Tapi hal ini sama sekali tidak kau katakan kepada suhu jengit Giyokhi. Tidak ku katakan sebab antara budi dan dendam mempunyai bobot yang sama di dalam hatiku, kata Koh Ihang. Mendadak ia mendongak dan bertanya kepada Leonghui, to'ako, jika engkau menjadi diriku, apa yang akan kau lakukan? Kening Leonghui berkerut, air mula kelam dan tidak menjawab. Koh Ihang menuding mayat yang menggeletak di lantai itu dan berkata pula, orang ini adalah keturunan keluarga Peng yang juga menjadi korban pedang suhu. Dia, kakak, ada lagi Bohun Giyu dari Kun Lunpei dan murid Yam Jongpei serta keturunan keluarga Liu, merekalah yang merencanakan perangkap di Hoasan ini, untuk itu entah berapa banyak tenaga dan pikiran yang telah mereka peras. Dan sekarang terkabul juga cita-cita kalian, suhu. Suhu benar telah. Sampai di sini Giyokhi tidak sanggup meneruskan lagi, ia mendekat muka sendiri dan menangis. Kembali Ihang menunduk, air mata pun bercucuran pula, ratapnya, Oh, Tuhan, mengapa aku dilahirkan menjadi keturunan Kout Cheng Kiam, lalu membuatku utang budi terhadap Putsi Sin Leong? Oh, Tian, betapa pedih rasa hatiku setiap kali setelah aku berbuat hianat terhadap suhu, tapi-tapi, jika hal itu tidak kulakukan, bagaimana pula aku harus berbakti terhadap kakek, terhadap ayah? Karena terharu, Ciok Tim juga menitikan air mata. Mendadak Giyokhi mengusap air mata dan membentak. Jika kau tahu sukar lagi berbakti terhadap orang tua dan tidak setia terhadap perguruan, untuk apa lagi hidup di dunia ini? Untuk apa lagi hidup di dunia ini, Ihang mengulang kata-kata itu dengan pedih, kembali ia menengadah, memandang kegelapan malam di luar dengan nanar, serupa lagi memandang kejap terakhir atas kehidupan yang terasa berat ditinggalkan ini. Habis itu mendadak ia merabah bajunya, belati naga emas dilolosnya dan secepat kilat menikam ke ulu hati sendiri sembari merata pula, suhu, to aku, maafkan dosaku. Syukurlah pada detik terakhir itu mendadak Li Yonghui membentak dan tangan keburu mengetuk pergelangan tangan Koh Yohang yang memegang belati itu, terang belati tergetar jatuh. Apa maksudmu ini bentak Li Yonghui dengan beringas? Apakah sengaja hendak kau bela murid durhaka ini? Hendaknya maklum, menurut hukum persilatan, dosa yang paling besar adalah berdurhaka terhadap perguruan. Murid yang hianat dianggap tak terampunkan dan setiap orang kangau boleh membunuhnya, sekalipun sanak famili juga tidak berani membelanya. Dengan sendirinya sekarang KWE Giyokhi beralasan untuk menyalahkan sikap Li Yonghui yang lunak terhadap Koh Yohang. Li Yonghui kelihatan prihatin, dipegangnya tangan Koh Yohang, tanpa memandang Giyokhi lagi ia berkata, Si Moai, janganlah terburu nafsu, dengarkan dulu. Apa yang ingin kau omong lagi? Potong Giyokhi, karena merasa bersalah, ia berharap orang yang mengetahui rahasia perbuatannya ini lekas mati saja. Tak terduga mendadak Li Yonghui berpaling dan membentaknya, diam. Bentakan keras ini membuat Giyokhi melenggong, mukanya berubah pucat. Sejak menikah hingga sekarang belum pernah Li Yonghui bersikap keras padanya, selalu menurut dan memanjakan dia. Tapi sekarang seng suami membentaknya sebengis ini, tentu saja hatinya kebat-kebit, disangkanya mungkin Li Yonghui telah mengetahui perbuatannya yang tercelah itu. Koh Yohang tampak menggigit bibir, air mati bercucuran, ratapnya sedih. To'ako, aku memang pantas mampus, perkataan To'aso memang benar, selama ini aku telah menipu suhu meski beliau sangat baik padaku. Li Yonghui menarik napas panjang, katanya kemudian, tidak, engkau tidak menipu beliau. Giyokhi, Chioktim dan Koh Yohang sama melenggak dan bingung. Dengan menyesal Li Yonghui berkata pula, tiga hari setelah kau masuk perguruan suhu lantas mengetahui asal usulmu. Hah Koh Yohang menjerit kaget. Giyokhi dan Chioktim juga melenggong. Dengan tenang Li Yonghui menengadah, air mukanya menampilkan rasa hormat dan kagum, seperti lagi mengenangkan kebesaran pribadi sang guru, katanya kemudian dengan perlahan, kau tahu yasanya suhu sangat ketat dalam hal memilih murid. Aku dan To'aso mu adalah anak yatim piatu, bahkan sejak kecil aku sudah diangkat anak oleh suhu. Sam Sute adalah cucu seorang sahabat karib suhu, hubungan keluarga gote dan suhu juga sangat erat. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, maka bila mana suhu mau, menerima dirimu tanpa mengusut asal usulmu adalah karena beliau sebelumnya sudah mengetahui seluk-beluk dirimu. Waktu Sumalop Yautau membawamu kepada suhu, Sumalop Yautau sendiri tidak tahu kepalsuan diriku, selakoh ihong, tapi kakak dan sahabatnya yang merencanakan tipu muslihat ini agar Sumalop Yautau mengira diriku adalah putri yatim piatu yang telantar dan rebah kelaparan di depan rumah Sumalop Yautau. Karena kasihan padaku, Sumalop Yautau lantas membawaku ke Cihasan Ceng. Air muka liong hui yang kering tiba-tiba menampilkan secercah senyuman, katanya, di dunia ini tidak ada sesuatu urusan yang dapat dirahasiakan selamanya, juga tidak ada seorang pun yang dapat mendusai orang lain sekalipun orang lain itu agak lebih bodoh daripadanya. Tergetar hati giok hii, diam-diam sebenarnya ia merogoh saku dan tiga batang jarum siap dihamburkan ke punggung koh ihong, demi mendengar ucapan liong hui ini, tangannya rada gemetar dan jarum jatuh kembali ke dalam saku. Perlahan liong hui berkata pula, jangan kau kira Sumalop Yautau telah kalian tipu, yang benar, sebabnya beliau mau membawamu ke Cihasan Ceng adalah karena dia melihat ada sesuatu yang janggal pada keteranganmu. Coba kau pikir, seorang anak yatim piatu mengaku ingin belajar ilmu silat, mengapa yang dituju adalah Cihasan Ceng? Padahal Sumalop Yautau sendiri juga termasyur kelihayanya, bila ingin belajar kenapa tidak kau angkat guru saja padanya, tapi engkau minta beliau membawamu ke Cihasan Ceng? Koh ihong jadi melenggong. Maka liong hui menyambung lagi, dari dahulu hingga sekarang memang sering ada orang pintar berbuat keblinger. Kakakmu mengira dirinya teramat pintar, tapi tak terpikir olehnya akan kejanggalan ini. Kepala koh ihong tertunduk terlebih rendah. Hati giyok hii juga tergetar pula, pikirnya. Dia sengaja bicara demikian, apakah ada maksud lain dan sengaja diperdengarkan pada aku? Didengarnya liong hui menghela nafas dan bertutur pula, setelah engkau dibawa datang oleh Sumalop Yautau, beliau lantas mengadakan pembicaraan rahasia dengan suhau, akhirnya suhu menarik kesimpulan engkau pasti putri musuh. Sebagai orang yang ikut bertanggung jawab, apalagi Sumalop Yautau memang seorang yang berwatak keras dan tegas, saat itu juga beliau menyatakan, bila sudah jelas asal-usulnya, bila perlu babat rumput sampai akar-akarnya. Tergetar tubuh koh ihong. Liong hui menggeleng dan menyambung lagi, tapi waktu itu suhu hanya tersenyum saja dan menyatakan penyesalannya. Salahnya karena selama hidup beliau telah banyak mengikat permusuhan dan dengan sendirinya akan banyak menimbulkan sakit hati orang lain, maka beliau menegaskan takkan menyesal andaikan pada suatu hari ada keturunan musuhnya akan mencari balas padanya dan bahkan membunuhnya. Ia anggap balas membalas, utang harus bayar, hal ini sangat lumrah dan adil. Setelah berhenti sejenak mengenang kebesaran jiwa sang guru, kemudian liong hui menyambung lagi, walaupun ku harap janganlah ku mati secara tidak wajar di kemudian hari, tapi aku pun tidak mau bertindak membabat rumput sampai akar-akarnya, membunuh keturunan musuh habis-habisan. Ku harap permusuhan dapat diakhiri, maka tidak peduli anak perempuan ini putri musuhku yang mana, betapapun dia adalah anak yang punya cita-cita tinggi, bakatnya juga tidak jelek, dengan susah payah ia berusaha masuk ke perguruanku, mana boleh ku bikin dia kecewa. Umpama kelak setelah dia berhasil menguasai ilmu silat ajaranku dan berbalik aku dibunuhnya, tetap aku takkan menyesal, bahkan kalau dengan demikian akan dapat mengakhiri dendamnya padaku sehingga permusuhan ini dapat dihapus, kan semuanya jadi baik. Mendengar sampai di sini, tangis Koh Yohang yang tak bersuara mendadak pecah lagi menjadi tangis keras. Liyong Hui berkata pula dengan menyesal, waktu itu kuladeni Suhu di samping, maka semua percakapan mereka dapat ku dengar dan ku ingat benar. Malam itu juga Suhu menerimamu sebagai murid dan pada malam itu juga beliau. Tanpa terasa ia memandang Giyong Hui sekejap, lalu menyambung, malam itu juga beliau mengumumkan pernikahanku dengan Toa Somu. Ia termenung pula sejenak seperti lagi mengenangkan kebahagiaan pada malam itu, kemudian lanjutnya, apakah engkau masih ingat pada esok pagi berikutnya Suhu lantas berangkat pergi, pada malam ketiga Suhu baru pulang dan mengatakan padaku bahwa dirimu adalah keturunan Koh Siao Tian Koh Lo Chiam Pua, aku disuruh menjaga rahasia ini dan menyuruhku harus memperlakukan dirimu dengan baik. Tambah sedih tangis Koh Ihong, banyak isi hatinya yang ingin diungkapkannya, tapi sepatah kata saja tidak sanggup berucap. Dalam pada itu pikiran Kwe Giok Hi tambah kusut dan gelisah, maklum, ia merasa bersalah, perempuan yang tidak setia terhadap seng suami betapapun tetap menanggung tekanan batin. Demikian pula dengan Chiok Tim, ia pun menyadari betapa kotor dan rendah perilakunya itu, terutama hal ini menyangkut istri Suheng yang dihormatinya. Cuma hati nuraninya sering terpengaruh oleh bujuk rayu yang memabukan dan membuatnya lupa daratan. Liang Hui tidak menghiraukan mereka, perlahan ia bertutur lagi, pada suatu hari, malam sudah larut kulihat engkau menyelingap keluar taman belakang perkampungan, ku tahu ginkangku tidak mampu mengimbangi dirimu, maka aku cuma mengintai dari kejauhan, kulihat engkau mengadakan pembicaraan rahasia di dalam hutan dengan seorang lelaki jangkung. Sekarang dapat ku terkawarang itu tentulah kakakmu. Koh Ihang mengangguk perlahan. Semua itu sudah ku ketahui sejak dulu, cuma ada sesuatu yang sukarku pahami, entah. Ai, sudahlah, ku tahu keadaanmu yang serba susah, sesuai pesan Suhu, tidak perlu ku desak. Mendadak Ihang mengusap air matu dan berucap tegas, urusan apapun pasti akan ku katakan dan akan ku anggap to' aku yang memaksaku bicara. Ku kira tidak perlu, engkau. Aku memang tidak pernah melupakan sakit hati orang tua, tukas Ihang. Tapi, tapi Suhu, kini Suhu sudah. Suhu pasti takkan mati, tukas Liang Hui dengan penuh keyakinan. Apapun juga kini sudah tiba saatnya harus ku balas budi kebaikan Suhu, kata Ihang. Tapi bila akibat tindakanmu ini akan membuat susah kakak Niu sendiri? Tanda petik. Sedapatnya akan ku usahakan menghapuskan permusuhan ini, bukankah Suhu sudah menyatakan permusuhan lebih baik dihapus dan jangan diperdalam. Dan kalau tidak dapat dihapus, lantas bagaimana? Jika tidak ku selesaikan, biarlah ku mati di depan kakak, biarlah ku gunakan darahku untuk mencuci permusuhan kedua pihak, kata Ihang dengan tegas. Mendadak Liang Hui menengadah dan terbahak, haha, bagus, bagus. Tidak percuma Suhu menerimamu sebagai murid. Bakti dan setia memang sukar terlaksana sekaligus, budi dan benci juga sulit terselesaikan bersama. Menghadapi perkara serba sulit begini, bagi seorang lelaki sejati hanya mati saja yang dapat menyelesaikan tugas ini. Mendadak ia berhenti tertawa dan menyambung sambil menatap Koh Ihang, jika aku menjadi dirimu, tentu demikian pula tindakanku. Kedua orang lantas saling pandang dengan penuh saling pengertian. Melihat itu, hati Giokhi tambah tidak enak, bila mana di antara mereka tambah akrab, bukan mustahil pada suatu hari rahasianya pasti akan dibeberkan oleh Koh Ihang. Ia menjadi serba susah. Ia coba memandang Chiok Tim, anak muda itu kelihatan menunduk, tampaknya juga tertekan batinnya. Pada saat itulah sekonyong-konyong di atas rumah ada suara orang bergelak tertawa nyaring, hahaha, sungguh lelaki yang gagah dan perempuan yang bijaksana. Semua orang sama kaget. Siapa bentak Liong Hui? Waktu ia berpaling, tahu-tahu sesosok bayangan kebuah melayang tiba. Agaknya orang ini sudah sekian lama berada di atas rumah bambu ini, namun tiada seorang pun yang mengetahuinya, gerak tubuhnya yang ringan waktu melayang turun juga sedemikian gesitnya, tentu saja semua orang tambah terkejut. Waktu Liong Hui berempat mengamatinya, terlihat orang yang melayang tiba ini masih muda, berdahi lebar bersinar matuh, tajam, meski wajahnya tidak terlalu cakep, tapi cukup cerah dan menarik. Perayawakannya juga tidak terlalu tinggi, kelihatan agak gemuk, namun gerak-geriknya tangkas dan cekatan. Wajahnya yang agak kehitaman selalu mengulum senyum dan membuat setiap orang yang baru bertemu tidak merasa jemuh padanya. Sekali pandang saja Liong Hui lantas berkesan baik juga terhadap orang ini. Pemuda cerah ini pun langsung mendekati Liong Hui dan memberi hormat. Katanya, selamat, to aku. Nada dan sikapnya seakan-akan sudah kenal baik kepada Liong Hui. Tentu saja Gheok Hi dan Chiyok Ting merasa heran, mereka sama memandang Liong Hui. Waktu Koh Ihang mengenali pendatang ini, air mukanya juga berbah. Meski sangsi, Liong Hui adalah seorang yang simpatik, cepat ia balas hormat orang dan menjawab, selamat, sama-sama selamat. Dengan tertawa cerah pemuda itu berucap pula, ku tahu to aku tidak kenal diriku, tapi aku justru kenal to aku, dan, mendadak ia berpaling dan menatap Koh Ihang dengan tajam, lalu menyambung, juga adik cilik ini. Kau, kau, Ihang tampak gugup, tanpa terasa menyurut mundur. Siapakah sebenarnya bentak Chiyok Tim? Siapa aku, rasanya sulit untuk ku jawab, kata pemuda cerah itu. Tadi adik Koh ini mengatakan kakaknya telah menghimpun serombongan keturunan musuh Liong Loyacu, aku termasuk satu di antaranya, aku pun ikut bersama mereka merencanakan kira bagaimana menuntut balas. Jika sahabat ini ternyata lawan dan bukan kawan, harap bicara terus terang apa maksud kedatanganmu ini, kata Liong Hui segera sambil membusungkan dada. Anak murid Siha San Cheng sudah siap menghadapi segala sesuatu. Haha, lawan dan bukan kawan, pemuda cerah itu mengulangi ucapan Liong Hui. Bila mana aku lawan, mana mungkin ku panggil to aku padamu. Jika lawan, mana ku sediakan obor dan memasang tali panjang bagaimu. Mendadak sikapnya berubah kering dan menyambung pula, meski aku ikut serta dalam muslihat mereka, tapi aku tidak pernah ikut bicara, tidak mengajukan sesuatu usul. Haha, makanya mereka menganggap diriku ini sebagai orang tolol, orang linglung yang tidak berguna lagi. Obor, tali, semua itu, Liong Hui berkerut kening, ia coba berpaling ke arah Koh Ihong, kelihatan nona itu mengangguk perlahan. Pemuda cerah tadi bergelak tertawa dan berkata pula, namun bagiku justru mereka itulah kawanan orang tolol. Mereka tidak mau berpikir bahwa tokoh yang pernah menggetarkan dunia Kangou Kiu Ihui Eng, elang terbang bersayap sembilan, Tik Bong Peng Masakah bisa mempunyai seorang anak yang goblok. Oh, kiranya Tik Kong Chu, cepat Liong Hui memberi hormat. Sering ku dengar cerita guruku bahwa di antara lawannya dahulu, tokoh yang paling dihormati dan disedani beliau adalah Tik Loh Chiam Pua. Wajah pemuda cerah itu tampak prihatin, ia membalas hormat dan berucap, mendilang ayahku. Oh, apakah Tik Loh Chiam Pua sudah wafat? Mengapa tidak terdengar berita ini di dunia Kangou kata Liong Hui? Pemuda itu tersenyum murung, jawabnya, belasan tahun ayah mengasingkan diri di Tian San yang jauh sana, dengan sendirinya tidak ada kabar berita mengenai beliau di dunia Kangou. Liong Hui tahu sejak Kiu Isineng Tik Bong Peng dikalahkan oleh gurunya, nama kebesarannya lantas runtuh dan sejak itu menghilang dari dunia Kangou. Dilihatnya pemuda cerah itu bicara pula dengan bersemangat. Sebelum meninggal, ayah juga sering bicara tentang kegagahan Put Si Sin Liong. Beliau tidak pernah menyesal karena kalah di bawah pedang si naga tak termatikan. Tapi guruku juga sering mengatakan seharusnya Tik Loh Chiam Pua menang dalam pertarungan itu, sebab lebih dulu guruku telah tertusuk oleh pedang Tik Loh Chiam Pua, kata Liong Hui. Salah, bukan begitu halnya, ujar si pemuda cerah. Ayah telah menceritakan semua kejadian pada waktu itu. Waktu itu Liong Loh Yacu berkunjung ke Tian San di bawah hujan salju dan angin badai, beliau menunggu lagi sehari semalam di puncak Tian San. Padahal Liong Loh Yacu datang dari daerah Kang Lam yang beriklim hangat, mana tahan akan dingin salju dan angin di puncak Tian San, karena itulah kaki dan tangan beliau tentu saja kaku kedinginan, dengan begitu barulah ayahku bisa menarik keuntungan. Tapi ketika ujung pedang ayah menyentuh badan Liong Loh Yacu, pedang Liong Loh Yacu juga sudah mengancam di dada ayah. Apabila Liong Loh Yacu tidak bermurah hati, tentu ai. Diam-diam Koh Ihang menghela nafas, terpikir olehnya betapa sempit jalan pikiran kakek sendiri dibandingkan kebesaran jiwa kiau isi neng tik bongpeng. Didengarnya pemuda si tik itu bertutur pula, sebelum ayah meninggal, berulang beliau memberi pesan padaku bahwa Liong Loh Yacu sesungguhnya berbudi kepada beliau, maka kelak aku harus membalas budi dan bukannya membalas dendam. Pesan ini setiap saat selalu kuingat dengan baik. Setelah ayah wafat, aku lantas meninggalkan Tian San dan datang ke Tiong Goan sini, waktu itu aku gemar minum, ia tersenyum, lalu menyambung, sampai saat ini aku tetap suka minum arak hingga lupa daratan. Liong Hwi tersenyum, ia tertarik kepada pemuda yang suka terus terang ini. Terdengar pemuda si tik menyambung lagi, suatu hari aku mampir minum arak di sebuah rumah minum kecil di luar kota Tai Benghau, sekaligus ku habiskan dua guci tik yap jing simpanan pemilik rumah minum itu. Tik yap jing memang arak yang sedap, waktu diminum tidak terasa keras, sesudah masak perut, bekerjanya justru sangat lama. Aku sudah terbiasa minum arak keras daerah Tuan Gwa, maka sekali ini aku terperangkap, tidak jauh meninggalkan rumah minum itu aku lantas mabuk dan mengacobel otak keruan. Sampai di sini, ia tertawa kikuk, lalu melanjutkan, kemudian baru ku ketahui, dalam keadaan mabuk aku telah membual tentang ilmu pedangku yang tidak ada tandingan. Ku bilang put si Sin Leong juga bukan tandinganku, ku katakan pula Tian San Kim Hoat, tidak ada tandingannya di dunia, ilmu pedang daerah Tionggoan sama sekali tidak ada artinya bagiku. Leong Hui tersenyum, ia tambah senang terhadap anak muda yang suka bicara belak-belakan ini. Esok harinya ketika aku sadar, ku lihat di sampingku seorang pemuda ganteng sibuk melayani diriku, tutur lagi pemuda si tik. Dia itulah kakak adik Koh ini, Koh Kang. Selama tiga hari kami pesiar bersama dan menghabiskan lagi beberapa guci tik yap jing. Akhirnya Koh Kang membeber rencananya kepadaku, katanya dia telah mengumpulkan, segenap keturunan musuh put si Sin Leong dan bermaksud menagih utang berdarah kepada jago nomor satu itu. Malam tambah larut, cahaya mutiara semakin terang, semua orang seakan-akan lupa lapar dan lelah dan asyik mendengarkan ceritanya. Waktu itu aku terkejut, sebab dari keterangannya ku tahu orang-orang yang telah dikumpulkannya adalah keturunan jago-jago terkemuka belasan tahun yang lalu, betapa tinggi kepandayan put si Sin Leong pasti juga akan repot menghadapi jago muda yang dihimpunya ini. Ia terdiam sejenak, lalu menyambung, mau tak mau mengiang lagi pesan ayahku bahwa aku harus membalas budi kepada Leong Oh Ya Chu, maka ajakan Koh Keng, ku terima. Ada pun apa yang terjadi selanjutnya tentu sudah dituturkan oleh adik Koh tadi yang tidak diketahui oleh Toa Ko. Mungkin adalah mengapa orang-orang ini bisa berkaitan dengan pertandingan antara Tan Hang dan Sin Leong di dihawasan ini dan kira bagaimana disiapkan perangkap ini? Ya, memang urusan ini membuatku bingung, kata Leong Hui. Tapi sebelum kau bicara lagi, maukah kau beritahukan lebih dulu namamu? Tik yang kata si pemuda cerah sambil memberi gerakan melayang-layang di udara. Namaku Yang, Yang Melayang. Nama ini tidak menonjol di dunia Kang Ngong sebab beberapa tahun ini aku selalu berlagak bodoh dan pura-pura dungu. Leong Hui tersenyum, juga Koh Ihang merasa geli. Hanya Chiok Tim saja yang bungkam dengan muka cemberut. Giok Hi memandangnya beberapa kejap, katanya kemudian, Tik Yang, sungguh nama bagus. Terima kasih, Toa So, Tik Yang memberi hormat. Pemuda ini ternyata pandai bergaul dengan siapapun, dalam suasana bagaimanapun dia dapat menempatkan dirinya secara riang dan penuh yimer. Diam-diam Chiok Tim mendongkol, ia melengos ke sana dan tidak mau memandangnya lagi. Sebenarnya Watak Chiok Tim tidaklah jelek, hanya dalam hal urusan perempuan telah membuatnya kehilangan pribadinya. Sikap Tik Yang terhadap Koh Ihang tadi telah membuatnya mendongkol, sekarang Giok Hi bersikap manis lagi kepada Tik Yang, tentu saja dia tambah cemburu, tapi tidak dapat berbuat sesuatu. Terdengar Tik Yang bicara lagi, meski ada maksudku hendak bekerja bagi Liong Lo Ya Chu, tapi mengingat ada persekutuanku dengan Koh Keng dan lain-lain, terpaksa aku tidak dapat tampil melainkan cuma berusaha secara diam-diam saja. Sudah banyak bantuanmu dengan obor, tali dan sebagainya, kata Liong Hwi. Semula kami tidak tahu orang Koh Sendari mana yang diam-diam memberi bantuan, tak tersangka adalah jasa baik Tik Hyante. Sungguh kami sangat kegembira dapat bertemu denganmu. Tik Yang menghela nafas, sejak berkelana di daerah Tionggoan lantasku dengar cerita di dunia kangou bahwa murid utama Sin Liong Bun, Si lelaki baja Liong Hwi adalah kesatria yang jujur dan berbudiluhur, hari ini dapat bertemu sendiri dengan To Ako, ternyata memang tidak bernama kosong. Ah, Tik Hyante terlalu memuji, kata Liong Hwi. Dengan serius Tik yang berucap pula, Bila mana tadi aku tidak menyaksikan sendiri tindak tanduk To Ako, tentu aku tak akan menemui To Ako di sini. Ia berpaling dan memandang sekejap mayat menggelepak di lantai itu, lalu berkata pula dengan menyesal, Meski orang ini tidak ada hubungan erat denganku, tapi jelek-jelek kami sudah berkawan. Walau dia sudah mati To Ako tetap menghormatinya tanpa memperlakukan kasar padanya. Kupikir bila mana terhadap orang mati saja To Ako bersikap demikian, apalagi terhadap yang hidup. Kalau dapat bersahabat dengan kesatria semacam ini sungguh tidak sia-sia kunjunganku ke Tionggoan ini. Sebab itulah aku lantas melompat turun kemari. Kiranya sejak mulatik Hyante sudah bersembunyi di atas rumah, sungguh tidak becus kami ini, ternyata tidak ada seorang pun yang mengetahui jejakmu, kata Liong Hwi dengan tersenyum. Memangnya siapa yang tidak pernah mendengar Sam Hun Sin Kiam dan Jit Kim Sin Hoat dari Tiong San Pei, setelah melihat Gin Kang Tik Hyante tadinya takung fu Tiong San yang termasyur itu memang tidak omong kosong, kata Gyok Hi dengan tersenyum, agaknya ganjalan hati tadi sudah terlupakan. Ah, Sam Hun Kiam Hoat dan Jit Kim Sin Hoat hanya ku pelajari serba sedikit saja, kalau ada sedikit kemajuanku, paling-paling lantaran setiap hari berlarian di tanah pegunungan bersalju sehingga tubuhku lebih ringan dan kakiku lebih kuat, mana pantas dipuji oleh Toa So. Apalagi kalau dibandingkan Sin Leong Kiam Hoat, sungguh aku merasa malu sendiri. Sin Leong Kiam Hoat memang cukup membanggakan, namun sayang di antara anak muridnya seperti kami ini tidak ada seorang pun mampu mewarisi kepandayan Suhau, kata Leong Hui dengan gegetun. Hanya Gote saja yang berbakat dan punya dasar yang kuat, cuma sayang dia belum lama belajar dengan Suhu dan belum kelihatan sesuatu yang menonjol. Sebaliknya diriku yang paling lama ikut Suhu justru teramat bodoh. Gote yang disebut Toa Ko itu apakah keturunan keluarga Lam Kiong yang kaya raya dan belum lama masuk perguruan Sin Leong itu tanya Tik Yang. Leong Hui membenarkan. Pernah juga ku dengar pemimpin grup hartawan Lam Kiong cuma mempunyai seorang putra tunggal yang sejak kecil gemar belajar silap dan entah berapa banyak mengangkat guru serta membuang biaya, cuma sayang yang didapatkan semuanya bukan tokoh yang tepat. Baru akhir-akhir ini ia diterima ke dalam perguruan Sin Leong. Heran juga putra keluarga hartawan yang biasanya cuma suka foya-foya ternyata mau tekun belajar silap segala. Hubungan keluarga Lam Kiong dengan perguruan kami memang sangat terat dan cukup panjang untuk diceritakan, tutur Leong Hui. Lalu ia mengacungkan ibu jari dan berkata pula, meski gotek kami ini putra keluarga hartawan ternama, tapi dia bukan pemuda keluarga kaya umumnya. Selain bakatnya tinggi dan otaknya cerdas, dia juga berbakti kepada orang tua, setia terhadap guru dan berbudi terhadap kawan. Tidak bingung menghadapi perempuan cantik, tidak gugup menghadapi bahaya. Ia pun serba pandai dan giat belajar. Ku yakin hanya dia saja yang dapat mengembangkan nama baik Sin Leong Bun Kelak. Biasanya Leong Hui tidak pandai bicara, tapi apa yang diuraikan ini adalah sesuatu yang menjadi kebanggaannya, maka nadanya lantang dan wajah berseri. Ciyok Tim tetap berdiri menghadap ke sana. Sedangkan Giyok Hi ikut mendengarkan dengan tersenyum simpul. Koh Yohang lagi memandang langit-langit rumah, entah asik mendengarkan atau sedang melamun. Dan berada di manakah Lam Kiong To Ako itu sekarang demikian. Tik yang bertanya. Gote saat ini seharusnya juga berada di sini, tapi, segera Leong Hui menceritakan apa yang terjadi dan yang telah dilakukan Lam Kiong Peng. Tik yang tampak tertarik, katanya, Wah, bila mendengar cerita To Ako ini, sungguh rasanya aku ingin segera menyusul ke bawah gunung untuk menemui Lam Kiong Heng yang hebat itu. Bukan cuma engkau saja, kami juga ingin segera bertemu lagi dengan Gote, kata Leong Hui. Tapi urusan di sini tentu saja lebih penting, apalagi kalau Tik Hyante tidak menjelaskan lebih lanjut persoalan ini, kemana lagi akan kami cari jejak guru kami? Ya, betul juga, ucap Tik yang dengan tertawa. Kita asik bicara urusan lain sehingga melupakan urusan penting. Ia menengadah dan memandang kelima biji mutiara yang terbingkai di Belanda rumah bambu itu, lalu berkata pula, To Ako, engkau sudah lama berkelana di dunia Kang O, apakah kau tahu asal usul kelima biji mutiara ini? Leong Hui tertegun, jawabnya, tidak. Dahulu, setelah pertemuan Hui San, nama Tan Hong Yap Jiupet sangat termashur, tatkala mana beliau belum pindah ke Hoa San sini melainkan tinggal di kaki gunung Hui itu dengan perkampungan yang bernama Sip Tiok San Cheng. Ya, ini ku tahu, kata Leong Hui. Dan To Ako pasti juga tahu peristiwa besar yang terjadi di Sip Tiok San Cheng pada 10 tahun yang lalu? Apakah yang kau maksudkan itu adalah pertemuan besar orang persilatan yang disebut Pek Niao Tiao Hong, beratus burung menghadap Hang, itu? Betul, kembali tik yang tertawa cerah. Waktu itu aku masih kecil, meski jauh tinggal di daerah perbatasan sana, tapi ku dengar juga keramaian pada pertemuan besar itu. Konon senjata setiap tamu harus ditanggalkan, arak yang disuguhkan kalau dituang ke Tai Oh akan menambah air danau itu naik pasang 3 senti. Aku sendiri hadir dalam pertemuan itu, meski sangat ramai, tapi juga tidak terlalu luar biasa, ujar Leong Hui dengan tersenyum. Betul juga ucapan Leong To Ako mengingat jauh 30 tahun sebelumnya pertemuan besar yang diadakan Leong Loyacu di Sian Hiniya ketika meresmikan nama gelar beliau. Tersembul senyuman bangga pada ujung mulut Leong Hui, katanya dalam pertemuan itu, suhu tidak menyediakan pondokan, juga tidak ada perjamuan, setiap tamu yang hadir sama membawa arak dan makanan sendiri dan diperbolehkan membawa senjata. Haha, hadir dengan membawa arak dan santapan sendiri, juga tidak dilarang membawa senjata, pertemuan bebas begini sungguh tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia persilatan. Orang yang mengusulkan pertemuan Kher ini pasti seorang kesatria perkasa, sayang usiaku terlalu muda dan tidak dilahirkan pada zaman itu, serutik yang dengan tertawa. Peristiwa itu disponsori oleh 13 jago tua dari ke-13 provinsi, tapi yang memimpin pertemuan itu adalah Tian Ah Tojin yang paling disegani waktu itu. Tian Ah Tojin Tik yang menegas. Hah, sungguh luar biasa. Pertemuan yang disebut Ho Ho Tai Tian, pesta pengukuhan, itu berlangsung sehari semalam, sampai fajar keesokannya, beribu hadirin sama mengacungkan pedang sambil bersorak putsi Sin Leong, naga sakti tak termatikan. Betapa semarak pertemuan itu jelas tidak dapat disamakan dengan Pek Niaw Tiaw Hong, apalagi sifat dan nilainya juga tidak sama. Ootik yang jadi ingin tahu. Ho Ho Tai Tian ini diadakan oleh orang persilatan demi menghormati jasa guruku, jadi guruku termasuk orang undangan, sebelumnya tidak mengetahui akan urusan ini. Sedangkan Pek Niaw Tiaw Hong diselenggarakan sendiri oleh Yap Jiu Pek, setiap tokoh dunia persilatan yang terkenal, baik lelaki maupun perempuan, semua diundang hadir ke Sip Tio Ksan Cheng. Di antara hadirin ini tentu juga ada yang menggandatang, tapi karena juri terhadap Yap Jiu Pek sehingga terpaksa hadir. Pertemuan demikian mana dapat dipersamakan dengan Ho Ho Tai Tian bagi guruku itu. Tik yang tersenyum, ia tahu antara Tan Hang dan Sin Leong sudah retak, makanya Leong Hui dapat bicara seperti ini. Tiba-tiba Kwe Giokhi menyela dengan tertawa, eh, sesungguhnya apa yang kalian perbincangkan tadi, kenapa melantur hingga urusan Ho Ho Tai Tian segala? Haha, betul juga, maaf To Aso, seru tik yang dengan tertawa. Tentang asal-usul kelima biji mutiara ini, yaitu merupakan kado yang dibawa lima saudara perempuan Hing San Pei ketika ikut hadir di Sip Tio Ksan Cheng. Hah, kiranya begitu, jadi rumah bambu ini memang tempat kediaman Yap Jiu Pek seru Leong Hui. Betul, kata Tik Yang. Aneh juga, ujar Giokhi dengan kening bekernyit. Asalnya Yap Jiu Pek juga putri keluarga kaya, mengapa dia sudi tinggal di tempat seburuk ini? Memang sangat sedikit orang bulim yang mengetahui urusan ini, tutur Tik Yang dengan gegetun. Bahwa Yap Jiu Pek dan Leong Loyacu Daulu sebenarnya adalah pasangan pendekar yang dikagumi di dunia Kangou zaman itu. Antara guru kami dan Yap Jiu Pek memang sudah kenal sejak kecil, cuma keduanya tidak pernah terikat menjadi suami istri, malahan karena sesuatu urusan 10 tahun yang lalu kedua orang lantas bersengketa dan tidak pernah bertemu lagi, tukas Giokhi. Karena sengketa itu, terjadilah janji bertanding pedang 10 tahun kemudian, hal ini cukup diketahui oleh setiap orang persilatan. Betul, karena janji pertandingan itu, Yap Jiu Pek berkeras ingin mengalahkan Leong Loyacu, maka dia giat berlatih, untuk itu dia sedang meyakinkan semacam lewakang dari negeri Tiantiok, Hindu, konon tanpa sengaja ia menemukan sejilid kita pelajaran lewakang, karena hasratnya ingin menang, tanpa bimbingan ia berlatih sendiri secara cepat, siapa tahu akibatnya setelah berlatih 2 tahun dia mengalami kelumpuhan. Hah, rupanya setelah Yap Jiu Pek menghabiskan harta bendanya di Sip Tiok San Cheng dan menyerahkan tempat kediamannya itu kepada sahabatnya si Nikoh Sakti Jibong Tai Su, lalu dia mengasingkan diri di sini, tak tersangka lantaran dia mengalami kesesatan dalam latihan ilmunya. Ya, dengan wataknya yang angkuh, terutama bila teringat kepada janji pertandingan dengan Leong Loyacu, dengan sendirinya sukar dilukiskan betapa penderitaan batinnya setelah mengalami kelumpuhan itu, tutur Tik Yang. Kebetulan waktu itu Jibong Tai Su berkunjung padanya, melihat sahabat tersiksa, anak murid yang meladani juga selalu mendapat omelan, perangainya menjadi pemarah, maka Jibong lantas memujuknya berpindah ke suatu tempat tirakat yang terpencil untuk istirahat, bukan mustahil sebelum 10 tahun kesehatannya akan pulih dan mungkin juga sekaligus akan berhasil meyakinkan semacam meluakang yang mahasakti. Ternyata selama 10 tahun dia tinggal di gubuk buruk ini di bawah tiupan angin dingin dan hujan salju, tujuannya tidak lebih hanya ingin mengungguli guruku saja, kata Leong Hui dengan gegetun. Malam hampir berakhir, hawa tambah dingin, semua orang sama membayangkan betapa siksa derita yang dialami Yap Jiupet selama hampir 10 tahun tinggal di gubuk kriot. Terdengar Tik Yang menyambung ceritanya lagi, Yap Jiupet menerima nasihat Jibong Tai Su, dibawanya murid kecil yang baru diterimanya serta 4 pelayan pribadi kehoasan sini dan hidup terpencil di rumah gubuk ini, kasur inilah tempat ia duduk bersema di, setiap hari cuma muridnya itu datang mengawani dia selama beberapa jam, mengantarkan makanan dan juga belajar ilmu silat. Oh, jadi perangkap ini memang dipasang oleh Yap Jiupet sendiri, kata Leong Hui. Tik Yang menggeleng dan bertutur pula, dengan susah payah Koh Kang berusaha menuntut balas, setelah dia menyelundupkan adik perempuannya ke Cihah San Cheng, lalu bersama kami mendatangi Sip Tiok San Cheng yang kini telah menjadi tempat kediaman Jibong Tai Su itu untuk minta bantuan. Kening Leong Hui bekernyik terlebih erat, dengan heran ia menyelah pula, masakah Jibong Tai Su juga ada permusuhan dengan guruku? Kembali Tik Yang menggeleng, katanya, meski Jibong Tai Su tidak ada permusuhan dengan Leong Loyacu, tapi dia ada hubungan erat dengan murid Kun Lun Pei, Bohun Jiutok Put Hoan. Mungkin Leong To Ako juga tidak tahu seluk-beluk hubungan mereka? Ya, tidak tahu, kata Leong Hui. Pernahkah To Ako mendengar seorang murid Kun Lun Pei pada beberapa puluh tahun yang lalu, seorang pendekar pedang perempuan bernama Liping? Dengan tersenyum Giokhi menimbrung, memang pernah kami dengar nama ini, menurut cerita Suhu, tingkah laku Liping ini terlebih kejam daripada Leng Hiat Hui Chu yang terkenal pada 30 tahun yang lalu itu, cuma setelah membikin geger dunia Kang Ou, kemudian orang ini lantas lenyap secara mendadak. Ya, orang Kang Ou tak ada yang menyangka Liping yang cantik dan berhati kejam itu dapat mencukur rambut dan menjadi nikoh, bahkan terkenal sebagai Jibong Ta Isu yang saleh. Rupanya Lilo Chiampo itu sengaja menghindari pencarian musuh dan mengasingkan diri. Ia merasa segala perbuatan masa lampau serupa orang mimpi, maka setelah menjadi nikoh ia memakai gelar Jibong, artinya serupa mimpi. Oh, jadi Jibong Ta Isu dan Bohun Jiutok Put Hoan berasal dari perguruan Kun Lun, kata Gyokhi. Ya, makanya Jibong Ta Isu telah menyarankan kepada Tok Put Hoan agar bersama kami datang saja ke Hoasan sini untuk mencari Yap Jiupek, tutur Tik Yang. Waktu itu Yap Jiupek sedang tersiksa dan penuh rasa bencit tak terlampiaskan, setelah mendengar maksud kedatangan kami, tanpa bicara ia terus melancarkan pukulan terhadap Koh Kang dan Tok Put Hoan. Meski Tok Koh Kosen ini dalam keadaan lumpuh tapi tenaga pukulannya tetap sangat dasyat, meski aku berdiri jauh di belakang juga merasakan angin pukulannya yang keras. Ia menghela nafas, lalu menyambung, ketika angin pukulan dasyat itu menyambar tiba, segera Koh Kang menghindar, sebaliknya Tok Put Hoan tetap berdiri di tempatnya dan menerima pukulan itu. Kulihat Tok Put Hoan tetap berdiri tegak, ku sangka iwekangnya mampu melawan pukulan Yap Jiupek yang lihaai itu, tak terduga dia lantas jatuh terduduk di lantai. Rupanya meski Tok Put Hoan sanggup menahan pukulan Yap Jiupek itu, tapi juga telah menguras seluruh tenaganya sehingga tidak sanggup berdiri lagi. Ia lantas mencaci maki Yap Jiupek yang kejam itu, bila mana tidak mau membantu juga tidak layak menyerang kaum muda yang jelas bukan tandingannya. Diam-diam kami siap siaga kalau-kalau Yap Jiupek menyerang lagi oleh karena caci maki Tok Put Hoan itu. Tak terduga Yap Jiupek tidak meladeni makian orang, ia cuma menghela nafas dan berucap, hanya mengandalkan kepandayan kalian ini mana mungkin dapat menuntut batas kepada Leong Po Si. Lalu ia memberi tanda agar kami pergi saja sambil memejamkan metu dan tidak menggubris kami lagi. Tapi Koh Kang lantas menjelaskan tujuan kami yang cuma ingin menuntut batas kepada Po Si Sin Leong dan bukan untuk bertanding dengan dia, maka kami akan menggunakan segala macam care asalkan tujuan tercapai. Ia beberkan pula rencana yang telah kami atur, terutama agen yang sudah diatur di Cihau Sanceng, jadi setiap gerak-gerik Leong Po Si dapat diketahui dengan jelas, terutama bila ada kungfu baru yang berhasil diciptakannya. Bagaimana ilmu silat Koh Toa Koh kita ini tidak aku ketahui, yang jelas dalam hal putar lidah memang dia nomor satu. Rupanya Yap Ji Wuprek jadi tertarik. Perlahan ia membuka metu dan memancarkan sinar metu yang aneh. Semua itu dapat kulihat dari samping, tahulah aku urusan pasti beres. Leong Hwi menghela nafas, katanya, watak Yap Ji Wuprek angkuh dan suka menang, tak tersangka dia juga mau menggunakan care yang tak jujur untuk mencapai maksud tujuannya. Mak lumlah, sudah sekian tahun Yap Ji Wuprek duduk bersemadi dan setiap hari tersiksa oleh hawa dingin yang merasuk tulang, sedangkan jangka waktu bertanding dengan Leong Po Si 10 tahun kemudian sesuai perjanjian sudah semakin dekat, sebaliknya kesehatannya tidak tanpa ada harapan akan pulih, dengan sendirinya pikirannya waktu itu menjadi agak kurang normal, maka dia telah terima gagasan yang diajukan Koh Keng. Apa gagasannya tanya Leong Hwi? Selama lima tahun kami berdiam di Hoa San, selama itu kami bergiliran turun gunung untuk mencari berita keadaan dan kemajuan Kung Fu Leong Lo Yacu, di samping itu kami juga giat berlatih di atas gunung. Ai, tak kusangka dendam kesumat Koh Keng terhadap Leong Lo Yacu ternyata sedemikian mendalam, hidupnya seolah-olah hanya untuk menuntut balas saja. Padahal dia masih muda, tapi diarlah hidup terasing di pegunungan sunyi. Nama, kedudukan, kekayaan, segala kenikmatan hidup seakan-akan telah dilupakan olehnya. Dan begitulah kehidupan selama lima tahun yang kesepian itu telah kami lalui dengan susah payah. Akhirnya mereka mengatur suatu rencana yang rapi, rencana yang mutlak harus berhasil dan tidak boleh gagal. Akhirnya dia bercerita mengenai titik pokoknya, semua orang sama mendengarkan dengan cermat. Rencana ini secara terperinci berdasarkan enam titik, tutur titik yang perlahan. Pertama, menggunakan berita kematian Yap Jiwupek untuk membuat kacau pikiran Leong Lo Yacu, untuk melemahkan kewaspadaannya. Semua orang tahu kisah masa lalu antara Leong Lo Yacu dengan Yap Jiwupek, bila mendadak Leong Lo Yacu menerima berita duka itu, dengan sendirinya hatinya akan sedih dan menyesal sehingga melengahkan segala kemungkinan lain. Kedua, murid Yap Jiwupek diminta menggunakan kata-kata tajam dan sikap angkuh untuk memancing kemarahan Leong Lo Yacu, dengan watak Leong Lo Yacu yang tidak sedih dipandang rendah, dengan sendirinya akan terpancing oleh usul Yap Menjing yang minta Leong Lo Yacu menyusutkan tenaga sendiri. Dan bila usul ini diterima Leong Lo Yacu berarti rencana kami sudah tercapai separuh. Giyokhi menunduk dan menghela nafas, waktu itu memang sudah ku rasakan keadaan tidak menguntungkan, maka ku bujuk suhu agar jangan mau terjebak, siapa tahu Gothe. Bila mana Gothe tidak melakukannya waktu itu, tentu akulah yang akan melakukannya, teriak Leong Hui tegas. Seorang lelaki sejati mana boleh takut ini dan khawatir itu serupa orang perempuan. Terkadang sekalipun tahu akan ditipu orang juga tetap akan kuterjang daripada terhina. Apalagi biarpun dibodohi orang satu kali apakah mungkin akan tertipu lagi untuk kedua kalinya. Tik yang mengangguk tanda memuji akan kegagahan orang, Giyokhi menunduk pula dan berucap, dan yang ketiga, ketiga, bila lewekang Leong Lo Yacu sudah susut, selanjutnya harus melemahkan kekuatannya, dalam hal ini diusahakan agar beliau terpencar dengan kalian. Leong Hui memandang sekejap kepada Seng istri, ia pikir dugaannya ternyata juga tidak salah. Maka terdengar tik yang menyambung lagi, apabila ketiga titik pokok ini sudah berhasil, tiga titik rencana selanjutnya jelas akan berjalan dengan baik, keadaan Leong Lo Yacu berarti lebih banyak celaka daripada selamatnya. Semula aku berjaga di tengah jalan, kuliah Tiap Menjing itu benar telah berhasil membawa Leong Lo Yacu sendirian ke atas gunung. Diam-diam aku merasa ngeri, kupikir sekarang inilah saatnya ku balas budi kebaikan Leong Lo Yacu. Segera ku siap membereskan Heap Menjing dan menuturkan duduk perkara yang sebenarnya kepada Leong Lo Yacu. Atas maksud baik tik hianti ini kami harus berterima kasih padamu, kata Leong Hui. Ah, Leong To aku jangan tergesa mengucapkan terima kasih padaku, yang harus menerima penghormatanmu ini justru ialah nona Yap Menjing itu, kata Tik Yang. Oh, mengapa begitu Leong Hui merasa bingung? Sebab pada waktu timbul maksudku akan menyerang nona Yap itu, siapa tahu begitu berhadapan denganku tanpa bicara nona Yap itu lantas mendahului menusuku dengan kera, tanpa kenal ampun, tentu saja aku kaget, untung sempat ku hindari serangannya. Aku menjadi sanksi jangan-jangan nona Yap itu dapat mengetahui maksudku dan mendahului hendak membinasakanku. Nona Yap melancarkan serangan lagi terus-menerus, setiap tusukan selalu mengincar tempat mematikan, ku khawatir kawan yang lain keburu datang, maka sembari mengelak ku beberkan tipu muslihat mereka kepada Leong Loyacu dan minta beliau lekas bertindak. Siapa tahu, setelah ku bongkar rahasia ini, nona Yap berbalik berhenti menyerang. Leong Hui menghela nafas, jangan-jangan nona Yap itu juga bermaksud membantu guruku? Memang betul, tutur Tik Yang. Kiranya orang tua nona Yap ini dahulu juga pernah mendapat pertolongan Leong Loyacu, dia juga tidak menyetujui tipu muslihat keji mereka, mestinya dia belum mengambil sesuatu keputusan, tapi setelah berhadapan dengan kalian dan mengetahui pribadi Leong Loyacu, ia bertekad akan membantu Leong Loyacu melepaskan diri dari perangkap ini sekalipun tidak akan dituduh berhianat kepada gurunya. Ai, sungguh tidak kuduga nona Yap itu adalah gadis berbudiluhur, ucap Leong Hui. Tik yang tersenyum, ya, dan yang paling terkejut ialah Leong Loyacu sendiri. Beliau seorang jujur dan berhati lapang, mana diketahuinya orang akan bertindak keji dan curang padanya. Begitulah kami lantas mengajak beliau ke tempat kediaman kami sehari-hari di pinggang gunung, di situ kami ceritakan seluk-beluk urusan ini. Siapa tahu, setelah mendengarkan keterangan kami, segera Leong Loyacu minta alat tulis kepada kami, beliau menulis sepucuk surat wasiat dan diserahkan kepada Yap Menjing dengan pesan agar diserahkan kepada kalian, kemudian Leong Loyacu minta ku bawa beliau ke atas gunung lagi. Tentu saja aku dan Non Ayap melenggong, melihat keraguan kami, Leong Loyacu bergelak tertawa dan berkata, biarpun di atas sana ada sarang harimau atau kubangan naga tetap juga akan ku terjang. Hidup setua ini, mati bagiku sudah bukan soal lagi. Justru persoalan budi dan benci yang belum terselesaikan ini harus ku bereskan dengan tuntas, aku tidak ingin membawa urusan yang belum selesai ini ke akhirat. Berbareng dengan ucapan beliau itu, mendadak ku dengar ruas tulang Leong Loyacu sama berkeriat-keriut, perawakan beliau yang memang kekar itu mendadak seakan-akan bertambah lebih tinggi besar. Aku tidak berani menatap wajahnya, aku tertunduk, tapi sudah ku lihat di tengah gelak. Tertawanya dia telah membuka hiatus sendiri yang tertutup sehingga pulih seluruh lewekannya. Sungguh tidak kepala ngerasa kagumku terhadap kegagahan dan kehebatan kungfu beliau. Setiap anak murid Leong Posi yang mendengar ucapan tik yang ini sama ikut merasa bangga, rumah gubuk yang sunyi dan dingin ini seketika seperti berubah menjadi hangat. Sambil membusungkan dadatik yang menyambung lagi, melihat kegagahan Leong Loyacu itu, aku dan Nonayap tidak berani mencegahnya lagi. Ketika Nonayap mau pergi, Leong Loyacu menyerahkan pula pedangnya agar diserahkan kepada kalian. Nonayap tampak tertegun, aku sendiri juga tidak sanggup bicara apapun. Nonayap itu ternyata seorang yang simpati, semula kusangka dia berhati dingin, ucap Leong Hui. Kami terharu menyaksikan keperkasaan Leong Loyacu, sungguh kami tidak ingin Leong Loyacu menghadapi bahaya, meski kungfu beliau tidak ada tandingan, tapi di atas gunung sedang menanti berbagai jeratan yang licik yang khusus dirancang sesuai dengan watak Leong Loyacu yang luhaur itu, sampai lama akhirnya Nonayap membalik tubuh dan melangkah pergi, memandangi bayangan punggung Nonayap, tertampil juga perasaan haru dan duka Leong Loyacu yang sukar ditutupi. Termangu ku pandang orang tua itu, kulihat Leong Loyacu juga sedang menatap tajam padaku, sampai sekian lama mendadak beliau berkata dengan tegas, seorang lelaki sejati, hidup dan bekerja bagi sesamanya, asalkan merabat perasaan sendiri tidak bersalah, andaikan mati juga tidak perlu disesalkan. Ayahmu juga seorang tokoh besar, engkau dilahirkan di keluarga kaum kesatria, seharusnya kau pun tahu apa artinya menerpati janji bagi seorang kesatria. Habis berucap, beliau mengentak kaki perlahan, lalu perawakannya yang tinggi besar itu melayang ke atas gunung dan akhirnya lenyap dalam kegelapan. Ketika aku menunduk, kulihat sebuah bekas kaki tercetak dengan jelas di atas batu, kupandang bekas kaki ini dan mengingat lagi ucapan Leong Loyacu sebelum pergi, sampai lama kurasakan suara beliau masih mengyang di tepi telingaku. Ya, bekas kaki itu pun sudah kami lihat, ucap Leong Hui dengan nada berat. Tapi sejauh ini kami tidak tahu mengapa suhu meninggalkan bekas kaki seperti itu, Tukas Giokhi. Banyak urusan di dunia ini sukar dimengerti sekalipun oleh orang yang pandai, ujar Tik yang dengan pandangan hampa. Misalnya saja, sekarang juga aku tidak tahu apa yang terjadi setelah Leong Loyacu naik ke atas gunung dan di mana beliau berada saat ini. Hah, engkau pun tidak tahu seru Leong Hui terkesiap. Ya, aku pun tidak tahu, Tik yang menggeleng. Setelah beliau pergi, sampai lama aku menimbang, akhirnya kuputuskan turun ke bawah untuk mencari kalian. Tapi waktu itu kalian sudah mendaki ke atas malah, maka diam-diam kukuntit perjalanan kalian dan banyak mendengar macam-macam percakapan kalian. Ketika ku dengar kalian berbicara tentang obor, segera ku kembali ke tempat tinggal kami untuk mengambil obor dan tali, ku putar ke depan dan menyalakan obor, ku naik lagi ke atas tebing dari jalan lingkar yang lain dan menjulurkan tali ke bawah. Adapun mengenai apa yang terjadi di rumah gubuk ini, seperti juga kalian, aku pun tidak tahu sama sekali. Suasana menjadi sunyi, semua orang saling pandang dengan termenung. Namun apa yang dipikirkan mereka tidak sama. Leong Hui dan Koh Ye Hang berpikir sesungguhnya apa yang terjadi di sini? Kemana perginya Su Hu? Selamat atau celaka? Sedangkan yang dipikirkan Chiok Tim dan Giok Hi justru mengenai urusan pribadi mereka, timbul keraguan mereka jangan-jangan apa yang dilakukan mereka tadi telah dilihat juga oleh Tik Yang. Malahan Chiok Tim berpendapat sebabnya Tik Yang bersikap ketus padanya jelas lantaran orang telah melihat perbuatannya tadi. Tiba-tiba Giok Hi bertanya, Tik Siow Hiap, apa yang terjadi di rumah gubuk ini tentu kau lihat juga, mengapa engkau bilang tidak tahu? Mendadak Tik Yang menengadah dan tertawa, Haha, bagus, bagus, maksud baikku agaknya telah menimbulkan salah sangka kalian. Tik Siow Hiap, jangan engkau menyesal bila ku salah omong, kata Giok Hi pula dengan tersenyum. Cuma engkau jelas sudah datang ke sini lebih dulu, kami ketinggalan lantaran cukup lama menyelidiki ukiran pada ketiga potong batu karang itu. Apalagi waktu engkau masuk kemari tiada kelihatan rasa kaget atau heran sedikitpun, memangnya apa sebabnya? Chiok Tim berdehem dan juga menatap Tik Yang dengan tajam. Agaknya Leong Hui juga mempunyai pikiran yang sama. Namun Tik Yang cuma tersenyum saja. Perlahan Giok Hi menyambung, ketiga langkah yang kalian rancang sudah kau jelaskan tadi. Lalu ketiga perangkap selanjutnya belum kau katakan, namun tanpa kau jelaskan juga ku tahu. Pertama kalian sengaja mengukir tulisan di dinding tebing untuk memancing guruku naik kemari, supaya tenaga guru kami terkuras habis sebelum bertanding. Malahan bukan mustahil ada. Pikiran kalian semoga beliau tidak sanggup mendaki ke atas dan jatuh tergelincir, dengan begitu kalian menjadi tidak perlu turun tangan lagi. Tik Yang tetap diam saja, bahkan lantas memejamkan mata. Maka Geok Hi bicara lagi, kedua, selama beberapa tahun ini kalian sudah menerima info dari si Moai kami ini dan cukup mengetahui kehebatan kungfu guru kami, sebab itulah kalian sengaja menciptakan tiga jurus istimewa dan diukir pada batu karang. Agaknya cuma teori saja ketiga jurus ciptaan kalian ini dapat diterima, tapi bila digunakan dalam praktik belum tentu dapat dimainkan dengan baik. Dengan demikian tujuan kalian hanya untuk menguji Suhu, supaya sebelum berhadapan dengan Yap Jiupek, beliau sudah patah semangat lebih dulu. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ku katakan ketiga jurus ciptaan kalian itu pada hakikatnya cuma teori belaka dan sukar dipraktikan, sebagai seorang tokoh kelas top tentu saja Suhu dapat menyelaminya, sebab itulah dengan gusar beliau telah menghantam remuk batu karang itu. Dan ketiga sambung giyokhi, tiga jalan tembus dan empat daun pintu, inilah kera kalian menjajaki betapa tinggi kungfu guru kami. Ada lagi satu hal yang jelas sangat aneh bahwa Yap Jiupek diketahui sudah lumpuh, lantas kemana perginya dia sekarang? Leong Hui juga menatap Tikyang dengan sangsi. Dilihatnya Tikyang membuka mata perlahan lalu berkata, Leong Toa So, engkau memang sangat pintar, ketiga hal ini ternyata dapat kau terka dengan tepat. Dia bicara dengan dingin, sikapnya juga kaku, sambungnya, memang, ketiga jurus yang terukir di batu karang itu memang cuma bicara secara teori saja, praktiknya memang sukar dimainkan. Tiba-tiba tersembul senyumannya yang mengejek, apa yang kalian bicarakan di depan ketiga potong batu karang itu dapat ku dengar dengan jelas. Cuma sayang waktu itu terlalu banyak urusan yang dipikirkan Toa So sehingga tidak tahu di atas batu ada orang bersembunyi. Hati Giokhi terkesiap. Leong Hui lantas berkata dengan menyesal, karena berbagai kejadian yang membuat bingung kami ini, bila mana Toa So salah umum mengenai dirimu hendaknya engkau jangan marah. Aku mengerti, jika aku jadi Toa So tentu juga akan merasa sangsi, ujar Tik yang dengan tertawa. Kedatanganku ke rumah gubuk ini memang lebih dini daripada kalian, tapi apa yang terjadi di sini sudah lalu, apa yang disangsikan Toa So serupa juga apa yang sangsikan. Jejak Leong Loyacu dan juga Yap Jiupek, Koh Kang, Teput Hoan dan lain-lain saat ini telah menjadi teka-teki. Pandangannya perlahan beralih ke lantai, katanya sambil membalik mayat yang menggeletak itu, di sini ada bekas darah, tapi pada satu-satunya mayat ini tidak ada sesuatu tanda luka-ker bagaimana kematiannya. Waktu semua orang mengawasi lagi mayat itu, tertampak kulit daging pada wajah mayat itu berkerut serupa mati ngeri dan kaget, juga serupa mati oleh karena semacam meluakang yang lihai yang menggetar putus urat nadinya. Ya, semua ini memang teka-teki, ku harap tik laute sudi bekerja sama dengan kami untuk menyingkap tabir teka-teki ini, kata Leong Hwi. Tik yang tersenyum, ia angkat mayat itu dan berkata, teka-teki ini pada suatu hari pasti akan terjawab, tatkala mana tentu semua orang baru akan percaya bahwa apa yang kuceritakan memang betul. Ia pandang Leong Hwi sekejap, tiba-tiba ia berseru, to aku, sampai berjumpa pula. Habis berkata ia terus melayang keluar. Nanti dulu, tik laute, teriak Leong Hwi sambil memburu keluar, namun bayangan jago muda ahli waris Tian San Pei ini sudah menghilang dalam sekejap, meski mengangkat sesosok mayat, namun gintangnya sungguh luar biasa cepatnya. Leong Hwi berdiri termangu sambil memandang jauh ke sana, gumamnya, sungguh pemuda yang suka terus terang. Tapi menurut pandanganku, tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Belum lanjut ucapan Giokhi, mendadak Leong Hwi berpaling dan membentak, tutup mulut. Selagi Giokhi melenggong, didengarnya Leong Hwi berucap pula dengan bengis, semuanya gara-garamu, jika bukan karena kera bicaramu yang menyinggung perasaannya, mana bisa dia pergi begitu saja. Tampaknya kehormatan Chi Ha San Cheng selanjutnya bisa tamat di tanganmu. Biasanya Leong Hwi jarang sekali marah, kini dia kelihatan marah benar, Giok Tim dan Koh Yeong sama sekali tidak berani ikut bicara. Giokhi tercengang sejenak, mendadak ia menjerit sambil mendekat mukanya terus berlari keluar. Toa So seru Giok Tim dan I Hong bersama. Melongo juga Leong Hwi melihat istri terintal lari pergi dengan marah, betapapun timbul juga rasa menyesalnya. Lekas kau susul Toa So dan membujuknya, Toa Ko, kata I Hong. Leong Hwi menunduk, memang perkataanku tadi agak kerasia berpaling dan berkata kepada Giok Tim, ku kira samte saja yang menyusul dan membujuknya. Tanpa disuruh lagi segera Giok Tim melompat keluar. Sampai lama Leong Hwi termenung, lalu menghela nafas dan berkata pula, ya, perkataanku memang terlalu keras. Padahal maksudnya juga demi kebaikan orang banyak. Dia tidak menyalahkan orang lain, tapi mencela diri sendiri lebih dulu. Memandangi wajah Leong Hwi yang lesu, tiba-tiba timbul rasa kasihan Koh Yeong padanya. Lantaran inilah, mestinya dia merasa malu lagi tinggal dalam perguruan Sin Leong, tapi entah mengapa sekarang sukar untuk menyatakan niatnya untuk pergi. Akhirnya ia bersuara perlahan, Toa Ko, apakah kita akan tetap tinggal di sini atau turun gunung saja? Ya, pergi saja, jawab Leong Hwi sesudah berpikir sejenak, ku kira Toa So Toh pasti akan pulang ke Cihasan Ceng, pula, saat ini Go Teh mungkin sedang menunggu kita di kaki gunung. Ai, kejadian hari ini memang serba aneh, untuk apakah Tojin itu membawa lari peti mati itu? Sungguh hal ini pun sukar untuk dimengerti atau, atau akulah yang terlalu bodoh. Koh Yeong Niam saja tanpa menanggapi. Tapi semua teka teki ini akhirnya pasti akan tersingkap, demikian Leong Hwi teringat kepada ucapan tik yang tadi. Ufuk timur sudah remang-remang, fajar hampir tiba, kabut tipis mengelilingi lereng gunung, perlahan mereka meninggalkan puncak hoasan yang sunyi ini. Titik. Di kaki gunung sana Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat lagi saling tatap, sudah sekian lamanya kedua sama-sama tidak bergerak. Akhirnya Bwe Kim Soat menjulurkan tangan untuk membetulkan rambut yang kusut pada pelipisnya, katanya, apakah hengkau harus menunggu mereka? Lam Kiong Peng mengiakan tanpa sangsi. Ia tidak tahu bila mana orang perempuan merabah rambut sendiri, biasanya pikiran tentu lagi resah. Baik, ku turut padamu, kata Bwe Kim Soat kemudian, segera ia melayang ke peti mati sana, lalu berpaling pula dan menambahkan, cuma sekali ini saja. Di bawah kerlip bintang peti mati tidak terlihat sesuatu perubahan, Bwe Kim Soat duduk bersandar pohon. Sedangkan Lam Kiong Peng berdiri tegak di sana, lalu berjalan mondar-mandir, jelas pikirannya juga kusut. Mendadak ia berhenti di depan Bwe Kim Soat dan berkata, ingin ku tanya padamu. Urusan apa berputar bola macu Bwe Kim Soat? Tadi, waktuku buka peti mati itu, mengapa ku lihat kosong? Bwe Kim Soat tertawa, di dasar peti ada satu lapisan rahasia, masa tidak dapat kau lihat? Oh, Lam Kiong Peng melenggong. Kukira yang hendak kau tanya bukanlah urusan ini, kata Kim Soat pula. Kembali Lam Kiong Peng melenggong, katanya kemudian, betul, tapi, tapi sekarang ku tidak ingin tanya lagi. Ia lantas menyikir lagi ke sana. Tampak Bwe Kim Soat juga termenung, lalu berucap dengan sayu. Tadi kalau aku tidak bercermin di air sungai, pastiku kira diriku sudah tua. Dilihatnya Lam Kiong Peng berpaling, tapi tidak memandang ke arahnya, maka ia bergumam pula, pada usia 14 aku sudah berkelana di dunia kangong, setiap orang yang bertemu denganku tidak pernah ada seorang yang tak acuh padaku seperti diri renu sekarang. Lam Kiong Peng mendenggong sambil merabah tutup peti mati kayu cendana yang berukir indah itu, bila mana saat ini tutup peti itu dibukanya, maka dunia persilatan pasti takkan terjadi macam-macam persoalan lagi. Tapi ia cuma merabah tutup peti dengan perlahan, sama sekali tiada maksud hendak membukanya. Sudah banyak kulihat anak muda yang sok anggap dirinya lain daripada yang lain, kata Kim Soat pula sambil membelai rambut sendiri. Aku pun banyak melihat jago, dan tokoh ternama yang anggap dirinya luar biasa. Sampai sekarang aku masih ingat dengan jelas sorot meti mereka yang memandang padaku, sungguh aku merasa geli dan juga kasihan kepada mereka. Belang, mendadak Lam Kiong Peng menghantam tutup peti dengan keras, jengeknya, kisah masa lampau yang membuatmu bangga ini kenapa tidakkah simpan saja dalam hatimu. Karena hantamannya itu, peti mati itu berguncang cukup keras, di dalam peti ada suara keluhan yang sangat lirih, karena anak muda itu lagi kesal dan gelisah sehingga suara keluhan itu tak didengarnya. Jika engkau tidak suka mendengarkan, boleh menyingkir agak jauh ke sana, ujar Bwe Kim Soat dengan tersenyum dan tetap menyambung ucapannya. Di mana-mana orang selalu menyanjung puji diriku, di mana-mana selalu kulihat wajah dari sorot metu yang menggelikan dan pantas dikasihani. Hampir sepuluh tahun aku berkelana, banyak juga lelaki iseng yang tergila-gila padaku, banyak pula yang mengalirkan darah dan dua lantaran diriku hanya disebabkan karena ku pernah melirik dan tersenyum kepadanya. Akibatnya mulailah orang persilatan sama mencaci maki diriku, katanya aku ini gadis berdarah dingin dan pembuat tonar. Padahal bukan salahku, kawanan lelaki itu yang mau berbuat begitu, kenapa aku yang disalahkan? Coba, betul tidak? Lam Kiong Peng hanya mendengus saja tanpa menjawab. Bwe Kim Soat tertawa, semakin mendongkol Lam Kiong Peng, semakin senang dia. Sepuluh tahun yang lalu, akhirnya dapat ku temukan seorang yang sangat istimewa, tutur pula Kim Soat. Jika lelaki lain, suka memandangku seperti orang linglung, dia tidak. Bila orang lain suka mengintil di belakangku, dia tidak. Kebanyakan orang kalau bukan menyanjung puji padaku tentu mencaci maki padaku, namun dia hanya bicara denganku sewajarnya, bahkan cukup memahami pribadiku. Ia sendiri gagah dan ganteng, ilmu silatnya tinggi, perguruannya terhormat, ditambah lagi serba pintar dalam berbagai bidang, baik kesusastraan, seni lukis, seni catur, seni musik dari lain-lain juga dia seorang penyair. Namanya di dunia Kangau juga cukup gemilang, suka. Melarai perselisihan orang lain dan berbuat sesuatu yang luhur dan menolong sesamanya. Maka, lambat laun aku mengikat persahabatan dengan dia. Dia bercerita dan penuh pujian terhadap orang itu sehingga mau tak mau Lam Kiong Peng juga tertarik, pikirnya. Tokoh hebat seperti itu, bila bertemu denganku pasti juga aku akan bersahabat dengan dia. Karena pikiran itu, tanpa terasa ia bertanya. Siapa dia? Apakah sekarang dia masih berkelana di dunia Kangau? Kau kenal orang ini, jawab Bwe Kim Soat dengan tersenyum manis. Cuma sayang, untuk selamanya diatakan muncul lagi di dunia ini. Lam Kiong Peng ikut menghela nafas menyesal. Dilihatnya senyum Bwe Kim Soat hilang mendadak, sebaliknya menyambung ucapannya dengan dingin, sebab orang ini telah mati di bawah pedangmu. Lam Kiong Peng terkesiap, dadanya serupa dihantam orang satu kali. Ap! Apa katamu ia menegas dengan tergegap? Bwe Kim Soat seperti tidak mendengar pertanyaannya dan menyambung ucapan sendiri, meskilah hiriah orang ini kelihatan orang baik, padahal, H.M.K. Pada satu hari ketika hujan salju lebat, aku bersama dia dan seorang sahabatnya yang juga cukup terkenal di dunia persilatan asik minum arak di rumah orang. Setelah dua-tiga cawan arakku minum baraku rasakan ada yang tidak beres di dalam arak, kulihat gerak-gerak mereka juga tidak baik, maka aku lantas berlagak mabuk, ku dengar sahabatnya berkeplok tertawa, aha, roboh, robohlah dia. Sebentar bila berhasil kau tunggangi kuda binal ini, jangan kau lupakan jasaku, ku dengar dengan jelas ucapannya, maka aku sengaja berlagak tidak sadar, ingin kulihat apa yang akan dilakukan mereka atas diriku. Jelas kisah ini cukup menarik perhatian Lam Kiong Peng, ia tidak menyela lagi melainkan cuma mendengarkan. Terdengar B.W.E. Kim Soad bercerita lagi, keparat berwajah manusia dan berhati binatang ini tertawa senang, aku diangkatnya ke tempat tidur, baru saja dia mau membuka pakaian ku, aku tidak tahan lagi, begitu melompat bangun segera ku hantam bukannya. Namun orang yang berjiwa kotor ini memiliki ilmu silat yang tinggi, pukulanku tidak mampu mengenai sasaran, dia sempat membuka jendela dan kabur. Waktu itu sebenarnya aku sudah minum arak bius 2-3 cawan, sekujur badan kehilangan tenaga, maka pukulanku tidak mampu melukai dia dan dengan sendirinya juga tidak dapat mengejarnya, ia pandang tangan sendiri lalu menyambung dengan penuh rasa benci, dengan lewekanku dapatlah ku desak keluar racun dalam arak yang ku minum itu, sungguh tidak kepalang gemas hatiku, ku lari keluar, ku binasakan kawannya yang kotor itu, ku tikam 7-8 kali tubuhnya dengan pedangku pada bagian-bagian yang mematikan. Keji amat ucap Lam Kiong Peng. Keji jengek Bwe Kim Soat. Hektometer, bila mana aku kurang berpengalaman dan tubuhku jadi dinodai oleh mereka, lalu orang kangung siapa yang akan percaya kepada keteranganku? Semua orang tentu akan menganggap aku yang memikat mereka. Lalu siapa yang akan dikatakan Keji? Lam Kiong Peng tercengang, tanpa bersuara ia menunduk dan merasa menyesal. Maka Bwe Kim Soat bicara lagi, esoknya aku lantas menyiarkan berita bahwa bila orang itu kulihat lagi, lebih dulu akan ku cungkil matanya dan memotong daun telinganya, lalu mencengcang tubuhnya. Dan karena orang kangung tidak tahu sebabmu sababnya, seketika timbul macam-macam desas-desus, dengan sendirinya desas-desus itu sama merugikan nama baikku. Mendengar sampai di sini, kembali Lam Kiong Peng merasa penasaran, serunya, sebenarnya siapakah orang ini? Dengan sendirinya orang ini cukup ternama di dunia kangung, Jenge Kim Soat. Dia terkenal sebagai Kongcu Kiamhek atau Kiamhek Kongcu, pemuda jago pedang atau jago pedang muda. Lam Kiong Peng terkesiap, hah, bukankah dia? Ya, dia saudara sepuputan Hong Yap Jiwuprek yang terkenal itu, Jenge Kim Soat pula. Aku tidak menghadiri pertemuan yang di prakarsai Yap Jiwuprek sendiri secara tidak tahu. Malu itu sudah dipandang sebagai kesalahan yang tak terampunkan, apalagi sekarang aku hendak membunuh saudara sepupu Yap Jiwuprek, orang lain masih mendingan, orang pertama yang tidak dapat menerimai alah putsi sin liong-liong posi. Di dunia kangung kebanyakan adalah manusia yang lebih suka menjilat yang tinggi dan memuja yang besar, siapa yang mau tahu pihak mana yang benar, dengan sendirinya mereka lebih percaya kepada Kongcu Kiamhek yang jujur dan berbudi itu, siapa yang mau percaya kepada iblis perempuan macam diriku ini. Apalagi satu-satunya saksi hidup juga telah kubunuh, tentu lebih sulit lagi bagiku untuk membuktikan kebersihanku. Maka putsi sin liong lantas mengeluarkan sin liong-tiap, kartu naga sakti, dan mengundang kedatanganku ke Kiyu Hoasan untuk menyerahkan nyawa kepadanya. Makin emosional suaranya, sedangkan kepala Lam Kiong Peng tertunduk lebih rendah. Terdengar Bwe Kim Soat menyambung lagi, tentu saja ku penuhi undangannya. Waktu itu usiaku baru tahun 2020-an, tinggi hati dan bersikap angkul. Ku yakin kumfuku tidak ada tandingannya, biarpun jago nomor satu putsi sin liong juga tidak terpandang olahku. Maka setiba di Kiyu Hoasan serentak kuajukan empat macam kera bertanding. Tanpa pikir di alantes terima tantanganku. Kau tahu, waktu itu ilmu silatku belum pernah menemukan tandingan, bahkan jago pedang ternama seperti Kong Chu Kiam Hek itu juga kabur menghadapiku, tentu saja aku sangat senang tantanganku itu diterima begitu saja oleh putsi sin liong. Ia menghela nafas, lalu menyambung, siapa tahu, pertandingan pada babak pertama aku lantas kalah, bahkan kalah secara mengenaskan. Dalam babak kedua, ku minta bertanding kekuatan lunak, ku pikir dia tinggi besar, tentu tak bisa bergerak ke lunak, siapa tahu kembali aku kalah lagi. Babak ketiga ku tantang, bertanding memgi, senjata rahasia, karena gelisah lantaran sudah kalah dua babak, pada babak ketiga ini aku berbuat curang, selagi dia tidak berjaga, ku hamburkan emgi dulu. Siapa tahu sekujur badan putsi sin liong seolah-olah penuh tumbuh mata, meskiku sergap tetap tiada gunanya. Pujian yang datang dari mulut lawan dengan sendirinya adalah pujian yang paling berharga. Diam-diam lam Kiong peng merasa bangga, pikirnya, nyata gelaran suhu sebagai jago nomor satu yang tak termatikan memang tidak bernama kosong. Didengarnya Bwe Kim Soat bertutur lebih lanjut, ketika babak keempat dimulai lagi, jelas putsi sin liong menjadi gusar dan menyatakan tidak memberi ampun lagi padaku, sebab aku telah main sergap, hal ini lebih membuktikan desas-desus yang tersiar tentang tindakanku terhadap Kong Chu Kiam Hek itu pasti tidak salah lagi dan aku dipandangnya sebagai perempuan kotor, rendah, hina diene dan jahat. Mendadak lam Kiong peng tergerak, teringat olehnya makian si Tojain berjubah hijau kepada Bwe Kim Soat, juga teringat akan.